Intro Pengguna kendaraan bermotor pada umumnya terdiri dari berbagai kalangan Ada bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, bahkan sampai yang sudah tua Ibu maaf mengganggu perjalanannya Kenapa ibu gak pake helm adeknya? Iya, ini anak saya, kan saya jualan Biasanya gak ngikut karena ini bawa anak banyak sih aja Helmnya satu lagi gak ada, itu kejegungan basah Terus ini ibu juga, tuh kan susah Ini banyak barangnya, ibu gimana naik mobil, mau kakinya tidak romana? Hah? STNK-nya gimana? Kemana sih kena tilang di pengadilan Surat tilangnya? Ibu, saya kasihkan pepe Ibu sayang gak sama anaknya? Sayang banget sih Di sini angkotannya besar, kendaraan besar semua Tersenggel sedikit? Iya kan? Iya, tapi kemali ini ibu, kan saya bilang bawa helm, ambil baliknya Kakinya sakit selang tuh, selang Jadi kayak, apa sih namanya? Kan yang sakit kakinya, bu, bukan kepalanya Iya, kakinya Terus kenapa kepalanya gak dikasih helm? Gak apa-apa deh, abis ini ya Ibu ini harusnya dibiasakan ya, bu ya Kalau pake helm itu harus terbiasa Jadi, ada rasa, ada rasa kalau tidak pake helm ini tidak enak Lebih baik saya tidak pake motor Kalau tidak pake helm gitu loh ibu, kalau udah terbiasa ya, bu ya Iya, ini gimana? Kami tilang ya, bu? Iya, ibu, tidak pake Namun pada dasarnya mereka sudah melakukan pelanggaran yang sangat jelas sekali Untuk itu ya kami tetap melakukan penertiban yaitu berupa tilang Maaf, Bapak mengganggu kejalanannya Sebentar doang Iya, bisa ke piring Untuk pelanggar kali ini memang ada hal yang berbeda Tiba-tiba penumpangnya karena tidak menggunakan helm Dia emosi dan mencoba lari dari petugas Maaf, Bapak mengganggu perjalanannya, Gih Saya boleh cek surat-suratnya Bapak ada di mana? Saya ada di mana, Mbak? Iya, menurut saya sih si ibu ini tuh marah Malu juga karena kesalahan yang dia lakuin Ibu ini langsung marah-marah, cabut Cuma sebentar ke situ Ini gua buru-buru, ngantar ini apa-apa ada orang tinggal Oh iya, inalilahi kami terus berduka Cuma mohon maaf izin Bapak gini Kalau terjadi kecelakaan bagaimana? Helm kan untuk pelindung kepala ya Pak ya Kan Bapak mau melayat ya tadi Nanti kalau terjadi ada apa-apa sama ibu Ya, mudah-mudahan jangan sampai lah Iya Karena memang salah lah istri saya gitu Ya lain kali ya bilang bahwa helm Oh orang dekat ini Ya di sini sih saya juga ikut berduka Atas musibah yang tertimpa oleh Bapak tersebut Namun kami kan di sini juga melakukan tugas Yaitu dengan menertibkan pelanggaran seperti ini Apalagi ini sangat berbahaya Dengan penumpang yang kami berhentikan Tiba-tiba lari ini kan sangat merugikan dirinya Maupun pengendara yang sempat melintas di daerah tersebut Dan selanjutnya kami menemukan Seorang pengamudi sepeda motor Yang membawa penumpang berlebih Selamat siang Bapak Maaf mengganggu perjalanannya Bisa dimatikan mesinnya Mungkin bisa turun dulu Eh coba sebentar Ini Bapak kalau kayak gini Nyetirnya enak gak? Enak sih Pak Enak gak? Kalau misalkan Bapak belok tiba-tiba Ada di depan ada yang menghalangi Bapak susah kan? Buat belok aja susah ya Susah tapi Pak ini kalau misalnya nge-rem mendadak Ini dari mana Bu? Dari rumah sakit Oh adanya sakit? Sakit apa? Oh gitu Tahu ya aturannya ya Sepeda motor itu hanya berdua aja Tapi kenapa ini? Empat orang Jadi kita gak ada yang naik kakin lagi Alangkah baiknya kalau saya boleh saran Naik angkutan umum aja Ya 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 mohon maaf Karena kalau terjadi ada apa-apa gimana? Justru itu harusnya kalau sudah tahu anaknya sakit harusnya dilindungin dong Apalagi terik matahari gitu loh panas kan kalau dengan dia menggunakan helm otomatis suhu kepala anaknya tersebut kan lebih terjaga Ini terima kasih surat-suratnya lengkap tapi penumpangnya berlebih Jadi kami tilang ya Nah Lalu masih pake Dia cuman kan mobilnya gak bisa ya Adanya ini Tapi kan berhentet Oke pelanggarannya Ya Mohon maaf Karena kalau terjadi ada apa-apa gimana Ibu? Tandangan kesihannya belum berhentungan Karena penumpangnya berlebih Si Ibu dan kedua anaknya lebih baik naik angkutan umum Ya Ibu kami gak bisa Iya Aturannya kan sudah berdua Lain kali naik angkutan umum aja Ibu ya 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 makasih hati-hati Mohon maaf mengganggu perjalanannya Ya gimana saya mau cek surat-suratnya Kenapa? Saya panggil mama saya aja ya Kebetulan saya habis dari rumah sakit Loh enggak enggak Kan Mbak tau ya aturannya Kalau naik motor Itu harus bawa kelengkapan surat Setelah dicek namun dia tidak membawa surat-surat Seperti SIM dan STNK Bisa kemurahan untuk saya? Ya boleh Boleh ketemu Ya misalnya di situ Boleh Tapi kami tetap tilang Karena saat kami periksa Mbak gak bawa surat-surat Mbak dia baru dulu Ya ini motornya kami tahan Karena SIM dan STNK gak dibawa Dia sih beralasan kepada petugas Kalau surat-surat SIM dan STNK-nya itu Ada di orang tuanya Mbak udah kerja? Mbak udah kerja? Mbak masih sekolah Mbak sakit Kelas berapa? Kelas presennya Dan akhirnya dia meminta kepada petugas Untuk menghubungi orang tuanya Tidak lama berselang Orang tua dari si pengemudi ini Akhirnya datang juga kepada kami Ya selamat siang ibu Maaf mengganggu Iya ini anaknya Gak bawa SIM-SIMnya Ya Mbak Harusnya yang naik motor siapa? Yang naik motor ibunya Atau mbaknya? Iya Kalau naik motor harus bawa surat-surat ya Ini ditukar barang bukti Tadi kami sudah hilang Di sini juga tidak sepenuhnya salah dari orang tua Sebagai anak sudah berani membawa sepeda motor Harusnya juga tanggung jawab atas aturan-aturan dalam berkendara itu seperti apa Dengan membawa kelengkapan surat-surat saat berkendara Jakarta Utara ini merupakan kawasan yang padat Ditambah lagi juga kendaraan-kendaraan berat yang sering melintas di kawasan ini Sehingga banyak masyarakat yang ingin menyeberang itu kesulitan Nenek, Nenek mau kemana? Oh iya, ini saya bantukan nyeberang Saya bantuin Hop dulu, hop dulu Masih rapih Nanti dulu Nanti dulu ya Nanti dulu Yuk Pelan-pelan aja bu Nek, pelan-pelan Nek Ya Beloncarkan TKP Siap, 86